Intro Pemirsa pihak PDAM Bandar Masih terus berusaha keras menjaga kualitas pelayanan termasuk saat melakukan perbaikan atas bocornya pipa distribusi air bersih di kawasan Sutoyos Intro Beginilah kerja keras tim perbaikan perusahaan daerah air minum Bandar Masih di kawasan Sutoyos, Banjar Masin, Rabu 9 Juni 2021 Awalnya perbaikan ini direncanakan selesai pukul 7 pagi namun dikarenakan sejumlah kendala akhirnya tertunda hingga siang hari Di antara kendalanya adalah posisi pipa yang berdempetan dengan jembatan sehingga menyulitkan pekerjaan Belum lagi air pasang yang mulai naik sejak subuh Kemudian permasalahan berikutnya posisi pipa bocor yang berada di bawah pipa distribusi lainnya dan akhirnya perbaikan memakan waktu lebih banyak dari seharusnya Pipa tersebut harus dimatikan keduanya dan akhirnya untuk pipa 630 sudah selesai Hari ini atau pagi ini akan menyelesaikan pipa yang diatasnya yang sebenarnya tidak bocor tetapi karena kalau itu tidak dipotong maka tidak bisa memperbaiki pipa 630 Akhirnya pipa 500 juga harus kami potong untuk dipasang klem lagi Proses perbaikan ini dipantau langsung Direktur Utama PDAM Bandar Masih Insinyur Haji Yuda Ahmadi yang turut didampingi Supervisor Humas PDAM Bandar Masih Usai pekerjaan yang cukup panjang perbaikan selesai sekitar pukul 4 sore terhadap pipa distribusi primer PPC berdiameter 630 mm Air bersih pun kembali disalurkan bertahap ke rumah pelanggan Ahmad Makhfur, Banjar TV Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya, like juga video-videonya, komen dan share Terima kasih